Sejumlah Purnawirawan TNI Polri yang tergabung dalam Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi akan mengajukan diri sebagai amicius curiai, atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Keputusan itu diambil setelah acara halal-bihalal Momen Idul Fitri 1445 Hijriah di Sekretariat FPDR, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 18 April 2024. Acara itu dihadiri Ketua-Ketua Dewan Pengarah FPDR Laksamana Purnawirawan TNI Bernard Ken Sondah dan Ketua Umum FPDR Marsikal Purnawirawan TNI Agus Supriyatna. Sekretaris Eksekutif FPDR, Rudy S. Kamri dan beberapa tokoh inisiator organisasi yang sama juga hadir di acara halal-bihalal seperti Mohamad Sobari, serta Ikrar Nusa Bakti. Selain halal-bihalal, kata Rudy, pertemuan para tokoh di Sekretariat FPDR untuk berdiskusi memprediksi keputusan MK terhadap sidang perselisihan hasil pemilu untuk Pilpres 2024. Sementara itu, Agus Supriyatna menyebut hasil diskusi yang dilaksanakan FPDR menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu 2024 merusak iklim sehat demokrasi di Indonesia. Mantan Kepala Staff TNI AU itu menuturkan, sejumlah pihak mengajukan bugatan terhadap pelaksanaan pemilu 2024 yang merusak demokrasi. Dari situ, Agus mendesak para hakim MK bisa berpikir jernih dalam memutuskan PHPU untuk Pilpres 2024 yang diajukan para pemohon. Agus kemudian menerima pertanyaan awak media soal langkah yang bakal dilakukan FPDR apabila MK menolak semua bugatan pemohon. Dia menjawab itu mengatakan FPDR bakal melanjutkan kerja-kerja kerakyatan mewujudkan kembalinya demokrasi berjalan sehat meski MK menolak bugatan pemohon. Dari hasil diskusi, kata Agus, FPDR bakal mengajukan sebagai amicius curiai atau sahabat pengadilan seperti dilakukan Megawati Soekarno Putri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!